Intro Kelinci merupakan hewan mamalia dari family Liporidae yang dapat ditemukan di banyak bagian bumi. Saat ini sejumlah jenis kelinci dijadikan hewan peliharaan dan hewan pedaging oleh sejumlah orang di belahan dunia. Karena termasuk hewan pedaging, maka kelinci dapat dikonsumsi dengan berbagai macam olahan. Berkaitan dengan olahan kelinci, Badan Pengkajian Teknologi Pertanian Jakarta atau BPTP Jakarta mengadakan temu teknis membahas pengolahan daging kelinci di Ruang Rapat BPTP Jakarta pada Rabu 29 Agustus 2018. Dalam kegiatan ini, hadir Kepala BPTP Jakarta dan juga Dinas KPKP DKI Jakarta. E.T. Herawati, selaku Kepala BPTP Jakarta, mengatakan bahwa banyak sekali manfaat yang dihasilkan dari kelinci. Bahkan ke depannya dapat dijadikan peluang usaha di bidang teknologi olahan daging kelinci. Kita mengadakan temu teknis yang dihadiri oleh para penyuluh, Kepala Satuan Kelaksana, dan juga para kelompok wanita tanih yang diharapkan nantinya dapat mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat di wilayahnya masing-masing untuk berusaha tanih di bidang khususnya adalah teknologi olahan daging kelinci. Dengan berbudidaya kelinci, maka diharapkan bahwa sumber protein hewani dapat dipenuhi melalui budidaya kelinci dan pengolahannya. Tidak hanya memberi penjelasan saja, BPTP Jakarta dengan peserta temu teknis ini juga mempraktekan langsung bagaimana cara mengolah daging kelinci tersebut yang nantinya dapat dikonsumsi bahkan bisa dijadikan sebagai peluang usaha mandiri di sektor teknologi olahan ternak. Ini ilmu baru bagi saya. Tadinya saya tidak tahu kelinci itu bisa disape. Ternyata luar biasa. Bisa jadi nager, burger, terus baso, sosis, bahkan kulitnya bisa dikerupuk. Ini ilmu baru, yang benar-benar baru dan saya sangat senang. Saptian Fajarudin dan Iqpat Ramdhani, TV Tani, mengabarkan. Terima kasih telah menonton!